Keluarga korban terduga begal yang dihujani tembakan di Kabupaten Sumeneb akhirnya angkat suara. Keluarga korban meminta keadilan terhadap apa yang sudah dilakukan anggota kepolisian. Sejak kejadian penembakan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap hal terduga begal di Kabupaten Sumeneb masih menyisakan luka medalam bagi keluarga. Kesedihan keluarga makin menjadi saat melihat pakaian yang dikenakan almarhum saat dieksekusi tim Polres Sumeneb. Keluarga sempat menyimpan pertanyaan saat melihat banyaknya luka bekas tembakan di baju milik hal padahal di dalam video yang sempat viral di masyarakat saat dilakukan eksekusi oleh anggota kepolisian hal sudah dalam kondisi tiarap di tanah namun petugas masih memberontong terduga begal tersebut dengan serangkaian tembakan. Keluarga korban berharap mendapat keadilan dalam kasus tersebut karena menurut keluarga korban diduga mengalami stres usai diceraikan oleh sang istri. Selain itu, keluarga mengenal korban berprofesi sebagai pemecah batu dan bukan pelaku begal. Tindak seadil-adilnya yang melakukan penembakan Itu agak stres sendirian, kan gak ada yang itu, masih yang nemenin itu. Orang tuanya ada di Malaysia, itu baru cerai sama istrinya. Nah, jadi agak depresi orangnya. Sudah berapa kali itu bawa senjata tajam keluar? Ya kalau senjata tajam itu hari-hari waktu itu. Itu baru pertama kali? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!